Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sudut pandang orang kafir memang beda dengan sudut pandang orang-orang yang beriman. Orang kafir akan berpandangan negatif terhadap segala macam ajaran-ajaran Islam. Sehingga mereka menolak mengkafiri mendustakan apapun yang datang da'a dan rasulnya. Sebagian apa yang mereka ucapkan adalah mereka menganggap bahwa Islam itu adalah budaya Arab. Mungkin mereka berkata begitu karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwa ketika Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tanah Mekah atau Arab. Maka semua sebagian besar orang-orang Mekah itu sama menolaknya. Kenapa bisa begitu? Karena mempunyai keyakinan sudut pandang yang berbeda. Orang Mekah pada waktu itu dikenal dengan orang-orang musrik. Yaitu orang yang menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka bikin. Sebagian dari beratuh dinamakan dengan nama-nama tertentu. Seperti Lata, Uza, Manutubah, dan lain sebagainya. Dan mereka mempersembahkan berbagai macam sajian-sajian kepada berhala-berhala mereka. Sedangkan Islam mengajarkan Tuhan yang satu atau monotisme. Sehingga kalau Islam dianggap sebagai budaya Arab ada satu anggapan yang keliru. Kemudian sebagian orang-orang juga menuduh bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Muhammad. Bukan firman Allah. Bukan kalamullah. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga menantang kepada orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Muhammad. Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang kami turunkan kepada hamba-hambabah Muhammad. Maka datangkanlah, maka bikinlah, maka buatlah. Tidak harus semua seratus empat belasir tapi cuma satu surat yang semisalnya. Jika kalian tidak mampu. Jika kalian tidak mampu. Serulah ajaklah serekat-serekat kamu, teman-teman kamu, orang-orang yang ada di antara kamu selain Allah Ta'ala. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun. Satu kelompok pun atau bahkan suatu bangsa yang menciptakan cuma satu surat semisal Al-Quran. Demikian juga kalau kita cermati bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang umi. Orang yang tidak bisa baca dan tulis. Tetapi di dalam Al-Quran menjelaskan berbagai macam ilmu-ilmu yang mustahil kalau dicapai oleh manusia. Apa contohnya? Contohnya adalah tentang pembangunan langit dan apa-apa yang ada di dalam langit. Atau mungkin tentang proses pencernaan atau proses terjadinya manusia. Yang waktu itu Nabi tidak pernah mengadakan penelitian tentang proses manusia. Tapi Al-Quran menjelaskan proses manusia dari nutfah sampai dengan janin dan lain sebagainya. Maka mari kita sebagai orang-orang yang beriman semakin meyakini dengan ajaran Islam. Bahwa ajaran itu bukan budaya Arab. Bukan pikiran Nabi Muhammad SAW. Tapi Islam itu adalah ajaran dari Otala Rabbul Alamin. Yaitu pemelihara segala alam. Apakah itu alam manusia, jin, dan yang lainnya. Semoga dengan keimanan kita, Otala berkenan menyelamatkan kita dari neraka masuk ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.